Pada video ini akan dibahas tentang prinsip pembelajaran kolaboratif. Jadi prinsip pembelajaran kolaboratif ini adalah situasi di mana dua atau lebih orang yang belajar bersama untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mendapatkan suatu solusi. Berbeda dengan belajar sendirian, prinsip kolaboratif learning ini orang yang terlibat dalam pembelajaran ini di mana tiap orang memanfaatkan keterampilan satu sama lain untuk saling mengevaluasi pendapat masing-masing, saling membagi informasi, dan kemudian akan mendapatkan satu kesepakatan bersama untuk memecahkan masalah atau untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jadi untuk mempelajari bahan pelajaran, siswa harus terlibat secara aktif dengan bahan itu. Kemudian mengintegrasikan bahan baru ini dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Sehingga mereka dapat membangun makna yang baru terkait dengan bahan pelajaran, atau hal tersebut bisa disebut dengan mengkonstruksi suatu konsep. Pada kolaboratif learning ini, para siswa yang terlibat punya berbagai macam perbedaan, mulai dari gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan itu justru diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam suatu proses belajar. Setelah tadi kita melihat penjelasan singkat tentang apa itu kolaboratif learning, bagaimana penerapannya, dan bagaimana syarat kolaboratif learning tersebut ada. Nah selanjutnya kita akan menerapkan multimedia ke dalam kolaboratif learning tersebut. Jadi memanfaatkan multimedia dalam proses kolaboratif learning tersebut. Nah salah satu media yang akan kita pakai adalah Google Hangouts. Nah Google Hangouts ini kita bisa melakukan diskusi dengan dua orang atau lebih. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan meskipun ada di berbeda tempat. Jadi antar orang itu ada di lokasi-lokasi yang berbeda. Dan bisa dilakukan kapan saja, jadi kapanpun, dimanapun. Nah begitulah penjelasan singkatnya. Terima kasih telah menonton!